Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, Gany Min Tati Aku sekarang lagi mau nginep di salah satu hotel di Yogyakarta Yaitu Inside by Melia Yogyakarta Jadi aku nyampe Yogyakarta itu udah malam teman-teman Nah sebelum ke hotel, sebelumnya aku udah makan dulu di luar Jadi biar nyampe hotel bisa langsung istirahat Nah ini aku mau langsung mau check in Jadi kalau kalian lihat ini ada tangga, tangga menuju ke lantai 2 Jadi buat kalian yang kamarnya dapet di lantai 2 bisa pake tangga ataupun lift Ini resepsionisnya untuk kita check in Dan disini juga banyak disediakan kursi ya teman-teman Jadi kursi warna-warna ini buat misalkan lagi check in dan padat Kalian bisa nunggu disini Dan untuk area restorannya juga disini ya teman-teman Di lantai 1 ini Untuk breakfastnya nanti kalian bisa breakfast disini Nah untuk besok aku gak ambil breakfast Karena aku perginya pagi-pagi banget check outnya Jadi aku kasih lihat keadaan restoran di malam hari ya teman-teman Ini disini juga ada ukuran tinggi Jadi kemungkinan anak-anak akan diukur berdasarkan tinggi Baru akan bayar gitu Cuma aku gak tau rate-nya Nah ini aku kamarnya di lantai 2 208 Aku langsung mau ke kamar aja Nah pertama masuk Seperti biasa disini ada tempat gantungan baju Dan juga ada safe deposit box Dan kita juga dapat slipper unyu Jadi ini unyu banget Slippernya ada gambar jari-jari kakinya Tuh lucu deh Dan disini juga ada mini kulkas ya teman-teman Jadi kalau kalian bawa minuman Pengen didingin kan bisa langsung dimasukin kesini Ini kita dapat 2 botol air mineral Kopi, teh, gula Dan teko pemanas air Ini kamarnya Dan kebetulan sebenarnya aku mau pesen double bed Tapi entah kenapa Atau udah habis kayaknya Akhirnya tuh dapet yang twin bed Jadi yaudah aku terpaksa harus pake twin bed Disini juga udah ada TV Ini udah smart TV ya teman-teman Jadi mau buat liat youtube juga udah bisa Disitu juga ada meja kerjanya Nah kalau kalian lihat Dari kamar ini Itu ternyata tempat mandinya Itu tuh transparan teman-teman Jadi bisa keliatan gitu Tapi buat kalian gak usah takut Karena itu ada penutup tirenya Kayaknya ini memang cocok deh Buat orang yang honeymoon Jadi bisa ditutup kok teman-teman itu Tire kamar mandinya Dan disini ada WC-nya WC-nya terpisah Jadi ada pintu tersendiri gitu Antara WC dan tempat kamar mandinya Dan ini area WC-nya Ini juga unik teman-teman ada kaca dan sebelah kanan kirinya itu Lubang gitu loh Jadi bisa langsung liat ke area tengah Disini juga di area WC-nya udah disediain sabun cuci tangan Serta hair dryer Ini juga ada di setiap Pinch cut gigi dan lain-lain Nih tuh Bisa keliatan kan Kasurnya Jadi buat kalian yang ngawasin anak Bisa tuh Sambil cut gigi disini Nah ini untuk kamar mandinya Disini udah ada water heater ya teman-teman Udah pake air panas Jadi aman Ini aku bilang kaca transparan ini Bisa ditutup teman-teman Ada tirainya Nanti aku kasih liat ya tirainya Nah ini tirainya udah aku tutup Jadi aman buat kalian yang mandi Biar gak keliatan dari luar Ini di area WC-nya sayang banget Aku dapet kamar Yang kacanya tuh cerminnya kotor begini Ini gak tau emang kotor Atau memang kacanya agak rusak Cerminnya rusak Jadi seperti ini Tampilannya udah hitam-hitam di tengah Jadi kurang estetik ya teman-teman Disini juga ada arah kiblat Jadi kalau kalian mau sholat gak perlu bingung Ini aku keluar kamar Jadi ini lorong kamar aku Dan aku mencoba untuk mentok kesana Ini ternyata pemandangannya adalah jalan raya Jadi teman-teman ini aku akan keliling hotel Di malam ini juga Tuh aku dari lorong sana Sekarang aku mau menuju keluar Untuk keluar ini ada pintu aksesnya Kalian bisa dilambekan tangan Sebenernya udah cukup ya Kalau dari dalam Tapi kalau untuk mau masuk ke sini Kalian perlu kartu Jadi wajib kartu aksesnya dibawa kemana-mana ya teman-teman Karena kalau gak dibawa nanti kalian gak bisa masuk Gak bisa masuk ke area kamar-kamar lantai 2-nya Nah sekarang ini aku mau menjelajahi lantai 2 Disini ada musola meeting room sama restroom Aku ini kenapa kasih liatnya malam-malam Karena memang aku di hotel cuma malam-malam teman-teman Jadi besok pagi-pagi aku udah langsung check out Jadi gak ada waktu untuk nge-shoot area hotel di pagi atau siang hari gitu Karena aku ada acara pagi-pagi hari harus udah check out Dan ini ada tempat permainannya disini Disini juga ada tempat duduknya Dan ada mejanya Lucu banget nih kayak kepala Mickey Mouse gitu Nah ini ada musola juga Disedulah sini Itu kalau ke musolanya masih kesana lagi teman-teman Tapi aku gak lanjutin Karena aku mau langsung mencoba naik ke lantai atas Nah ini aku udah naik lift Disini tuh ada lantai 8 ya teman-teman Jadi aku mau ke skydecknya di lantai 8 Nah di lantai 8 ini Kita kalau mau menuju ke tempat gym Kolam renang atau cafe yang di atas itu Bisa lewat sini teman-teman Jadi kita naik tangga ini Tuh swimming pool, skydeck, dan gym Ada di atas kita harus melalui tangga ini Nah ini pertama kali Kita langsung lihat area gymnya teman-teman Tuh area gymnya disebelah sini I don't mind Being right Even when we got in wrong I kinda like I kinda like Making it up as we go And ever since the second When you first cut my eye I knew you were different In all the ways I like I won't hide That I'm right Even when we got it wrong Oh no Oh why you keep playing We're at the same end This suddenly look like The coming ground is shaking in your eye If you could believe me Let's jump in the deep end Let's jump in the deep end I said hey Nah sekarang aku udah keluar dari area gym Sekarang aku mau menuju ke kolam renang Melalui pintu ini Dan ini Pemandangannya Kalian bisa ke kolam renang Melalui kanan, kiri, tangga, atau tengah Dan aku lewat tengah Ini ada Dari sini udah keliatan skydecknya Jadi buat kalian yang check in Terus dapat voucher welcome drink Itu bisa ditukarkan disini Teman-teman di skydecknya Jadi bawa aja voucher welcome drinknya Nanti akan dapat minuman Disini juga ada tuh Tempat duduk Atau tempat berjemur Di siang hari Ini pemandangan malam dari atas Itu kolam renangnya Itu banyak tempat duduk juga Nah ini dari sebelah kanannya Kalau misalkan kalian renang Ini di pagi hari Dari sebelah kanan sana Itu besoknya tuh ada gunung Teman-teman Jadi ada pemandangan gunung Atau bukit gitu Dari sebelah sini Tapi berhubung besoknya Aku gak bisa renang Jadi gak bisa lihat cara langsung Jadi cuma berdasarkan Lihat referensi foto-foto aja Teman-teman di sosmed Kalau di sebelah situ tuh Ada gunungnya Atau bukit gitu I'm nothing like you And you're nothing like me I'll put some sides And that's what makes it right That's what makes it right I don't mind Being right Even when we got in wrong I kinda like I kinda like Making it up as we go And ever since the second Ini adalah peraturan kolam renang ya Kalian bisa baca Di pause bisa Atau mau lihat nanti juga bisa Di sini juga ada dua bahasa ya teman-teman Yang atas bahasa Indonesia Dan yang bawah bahasa Inggris Jam buka kolam renangnya tuh Jam 6 sampai jam 8 malam Ini tempat buat ganti baju Yang perempuan ada di sebelah sini Dari peraturan itu Sebelah sini tuh ada tempat kamar ganti Buat kita ganti baju Nah ini kamar mandinya Di sebelah sini Ini juga disediakan locker Buat kita naruh Baju atau tas Bisa di sini Tuh ada kamar mandi Area Ducingnya Ini prepare banget sih teman-teman Sampai disediakan locker Gini tuh Keren Dan ini juga ada cermin Full body Oke teman-teman Cukup sekian Review Inside Bemelia Hotel Yogyakarta Semoga Bisa menjadi Referensi kalian ya Maaf-maaf ada salah kata Wassalamualaikum Bye-bye